hai hai semuanya kembali lagi di channel saya nah untuk kali ini aku akan membuat tutorial bikin fake blood ini tuh warna hitam kelihatannya ya tapi ini fake blood yang udah aku buat karena di Indonesia masih terbatas untuk bahan-bahan spesial efek jadi sekarang kita gunain yang gampang dicari dan biasanya itu dan ini aman untuk kulit dan biasanya semua orang itu pasti bisa tapi hati-hati dengan warnanya ya tuh liat tangannya jadi warna-warni sekarang kita siapin bahan-bahannya yaitu corn syrup warna makanan kalian bisa pakai merk apa aja yang penting warnanya warna merah sama warna coklat sama warna biru tiga warna itu yang kita bakalan pakai nanti mangkuk usahanya ini agak besar udah gitu sama satu lagi ini kayak pengocok biasanya buat ngocok telur kan kalau misalkan kalian gak punya bisa pakai garpu ini masukin ke corn syrupnya di mangkuk lalu kita taruh sedikit warna merah ini warnanya warna merah itu lebih banyak daripada yang lainnya usahain warna merahnya itu pas dengan warna yang kalian mau kalau misalkan agak lebih gelap jadi cari-cariinnya tuh yang lebih gelap warna merah warna merah lebih pekat lah udah gitu ini dicampur dicampur warna biru sedikit demi sedikit hati-hati warnanya kalau enggak nanti dominan warna merah eh warna biru jadinya sedikit kocok lagi lihat dulu terus ini kita campur agak karena ini aku kebanyakan pakai warna biru jadi aku pakai warna coklat sedikit lagi jadi agak warna gelap jadi lebih gelap dia warnanya selamat menikmati selamat menikmati udah kayak darah belum? hasilnya seperti ini kayak warna darah udah agak lama ya ini hasilnya ya tuh manis tuh agak gelap sih soalnya disini warnanya warnanya kuning ininya tapi kalau misalkan itu aku udah pernah bikin jadi enggak kok enggak ya ya udah selamat mencoba di rumah ya inget pewarnaannya itu harus hati-hati karena kalau salah warna itu akan berpengaruh banget hasilnya nanti hai but tapi Terima kasih.